Jadi tenaga dalam terus di surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, terus dikandani tau tenaga dalam itu Saya dulu ya pernah diajari K-H-Y-A-N-S-O-T gitu loh Sot ya tenaga dalam Nanti seperti pukulannya melebih satu ton atau setengah ton gitu Gombal, wingapusi Ayo cempa gugur juga Adik ipar saya mengikuti suatu bela diri Pada minggu ini dia disuruh puasa dan tidak boleh tidur satu hari satu malam Untuk mengosongkan pikiran Menurut gurunya biar punya kelebihan Apa? Punya kelebihan apa ya? Apakah puasa tersebut termasuk amalan beda? Dan apakah tenaga dalam itu ada Ustaz? Tidak, tenaga dalam itu ada Jadi puasa itu tidak ada tuntunannya Maka maksud beda Ya Tenaga dalam apa ada? Tidak ada Tenaga luar ya ada Tenaga dalam ya ada Tidak Tenaga luar itu bosan joto Soalnya itu tenaga luar Tenaga dalamnya apa? Mentot, barangnya tenaga dalam Keluar dari dalam itu tenaganya Kalau kamu mau belah diri Rasanya tidak ada milih tenaga dalam Tenaga luar saja Nabi dulu itu pelatihan Gulat Gulat, Nabi pernah gulat dengan Ali bin Abu Talib keponaannya Kakak-kakak darah sepupunya Gulat Pernah berpacu kuda Nah gitu Jadi tenaga dalam terus di Surat-surat Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Terus dikandani Tenaga dalam itu Saya dulu ya pernah diajari Kaf Ha Ya Ain Surat Surat itu tenaga dalam Nanti seperti pukulannya melebih Satu ton atau setengah ton Gumbal Ngapusi Jombo gugul juga Jadi kalau Naga Latihan bila diri Tenanan Maka Nabi melatih anaknya Melatih apa? Umat Islam dihancurkan melatih anak-anaknya Supaya memanah Berpacu kuda Berenang Itu tenaga luar semua itu Matian perang Kalau perangan Demi musuh Diwasa ke Ayat-ayat Al-Quran Kalau di Dan nanti kita Naga dalam Dari ini Bungso santet Ngenuk-wingo Ya Rakeneng Rese Ngenai Gak usah percaya Namun demikian Kalau kamu percaya Seperti itu Silahkan Tapi kalau aturan Islam Gak ada seperti itu Walaupun saya pernah ikut Saya pernah ikut-ikut membaca Puasa dulu tiga hari Puasa dulu tiga hari Terus nanti Apa itu? Membaca Ayat-ayat tertentu Nanti tenaga dalam Kalau kamu diserang musuh Cukup tanganmu digerakkan Digerakkan ke sana Musuhnya ya Ambruk ke sana Nanti digerakkan sini Ya ambruk ke sini Nanti di bangun lagi Seperti orang itu Ngeset terung Kayaknya gitu Nah Nah itu terang Musuh mau diproyok Tinggal kita Isang ngedung musuh karung Dikinek Tarung diwe katanya Katanya Silah lah Yurung tahu Yurung tahu ketemu musuh Tenang itu Ya belum tahu Waktu itu Suruh baca Yata-yata tentu itu Kenah ikut saya Begitu itu Kalau itu betul Ya Mesti nabi Sahabat-sahabat nabi Itu lebih berhak Untuk mendapat pelajaran Semacam itu Apalagi yang dibaca Ayat-ayat koran Nabi yang menerima Koran Tidak ngerti gunanya Koran untuk itu kok Ya Kita Mau cowok aja Nggak bisa kok Malah ngerti gunanya Coba Yata Kan Tipuan itu Mengapa saya katakan Nabi dan sahabat Lebih berhak begitu Sebab zaman dahulu Itu perang itu Ya Adepan musuh Hadwareb Memuruhkan Keterampilan Di dalam Berperang Menjaga diri Pencak Silah Dila itu Perlu keterampilan Maka Zaman nabi Kalau sekiranya Membaca ayat-ayat koran Bisa Begitu apalagi Baca ayat ini Surat ini Sekian kali Nanti ditombak Tidak tedas Di pedang Tidak tedas Nabi lebih berhak Itu Saya kira Nggak Nggak begitu penting Itu Perang orang Nggak tombak Ranggu pedang Sekarang Pakai nuklir Ya Maka zaman nabi itu Lebih berhak Dan Yang menerima Wahyu Dari Allah itu Nabi Tentunya Kegunaannya Lebih tahu Nabi aja Nggak ngerti Gunanya itu Kok kita malah ngerti Nah itu kan Ngawur-awuran Maka kita Maksudnya Nggak usah begitu Kalau kamu ingin Dalam pertandingan Dalam berperang Dalam latihan Latihan fisik Goyok tentara-tentara Itu loh Orang diajari Tenaga dalam Diajari Perang tenang Itu Saya coba Apalagi Masih ada Pertanyaan Masih ada Mohon dijelaskan Apa yang dimaksud Dengan puasa Wisa Seperti yang terdapat Pada Berusur halaman 7 Puasa Wisa Ini Cara Jawoy Ngarani Puasa Ngebleng Puasa Sambung Puasa Tidak Berbuka Ya Di padanya Kipuasa Ngo Wansi Maghrib Kudunya Buka Ora Buka Nutok Menes Soalnya Apa Ben Nisa Wuruh Tuyul Katanya Begitu Dukun Dukun Ini Ngajari Pasien Atau Orang yang Kedukun Pada Dia Nek Kepengin Wuruh Tuyul Pasa Ngebleng Telung Dina Telung Bengi Aku Neves Rampung Puasa Tiga Hari Tiga Malam Kamu Duduk Di Depan Rumah Itu Orang Yang Kaya Yang Kamu Tuduh Punya Pesugian Punya Tuyul Nanti Kalau Lewat Di Depan Rumah Kamu Perhatikan Tuyul Ngetutkan Dia Betul Puasa Terbiasanya Malam Terakhir Tidur Puasanya Tiga Hari Tiga Malam Malam Terakhir Tidur Setengah Mati Nah Sudah Tengok-tengok Nengar Terumah Nunggu Orang Yang Kaya Yang Dituduh Punya Tuyul Tadi Lewat Suruh Memperhatikan Lewat Betul Betul Orang Yang Kaya Yang Dianggap Punya Tuyul Tadi Dia Berjalan Seolah Di Belakangnya Ada Yang Ngetut Kenapa Melihat Orang Satu Tampak Dua Soalnya Mati Tidur 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 Kaliran Kosong Tidur 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 Isan Tidur Tidur Jadi Kamu Lihat Orang Yang Tidur 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 Bukan Tuyul Tidur Kamu Sudah Mati Tidur Bari Kaliran Tiga Tidur Tidur Maka Kalau Kamu Makan Kenyang Ilang Tuyul Tidur Jangan percaya tuyul itu tidak ada Posong ngebleng itu dosa Menurut Tunturan Islam Kuasa wisol itu dosa Karena itu dilarang oleh Nabi Tidak boleh orang kuasa wisol itu Apa lagi? Jawaban tentang pertanyaan puasa satu hari satu malam Untuk mendapatkan kesaktian ilmu tenaga dalam Termasuk puasa wisol atau pati geni Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh